Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat pagi bertemu lagi dengan Bu Nafi Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah dasyat dasyat Allah Akbar yes Nah teman-teman hari ini sudah sarapan abalun ya Jangan lupa sarapan teman-teman Hari ini di hari Senin kita ada di kegiatan Calistum Nah sebelum kita kegiatan Calistum kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman Sikap berdoa Hap tangan diangkat kepala ditundukkan Membaca Al-Fatihah A'udzubillah min ash-shaytan riyim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki al-Ruhim Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Idhina shirat al-mustakim Shirat al-ladhina al-antah alayhim Ghoir il-mahubi alayhim Walak balin Amin Doa belajar Robbizidni ilma Waruzukni fahma Ya Allah Tandakanlah ilmu pengetahuan Dan kemampuan Memahaminya Kepadaku Doa penduka hati Robbizrohli sadari Yayasirli amri Wahlun uqadatam ilisari Yatayu kawli Ya Allah Lapankanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Dan lepaskanlah ketakuan lidaku Supaya mereka mengerti persataanku Amin Hari ini kita akan menulis huruf K Huruf apa teman-teman? Huruf G Nah sebelum kita menulis Kita cari kata yang berawalan huruf G dulu ya teman-teman Huruf G ada di dalam kata gajah Huruf G ada di dalam kata gunung Huruf G ada di dalam kata gigi Nah itu dia teman-teman Contoh kata yang berawalan huruf G Nah sekarang kita siapkan peralatannya dulu ya teman-teman Sebelum menulis huruf G Apa saja peralatannya? Peralatannya ada buku tulis yang ada tulisannya abjad ya teman-teman Jangan salah Lalu pensil Menulisnya pakai pensil ya teman-teman Jangan pakai pulpen, spidol, atau prion Harus pakai pensil Nah sekarang kita mulai menulis huruf G di buku tulis teman-teman Nah ini dia teman-teman Kemarin kita sudah menulis huruf F ya teman-teman ya Sekarang kita menulis huruf G Teman-teman boleh minta tolong ayah atau bunda untuk menuliskan huruf G di atas sini yang besar ya teman-teman Huruf G terdiri dari garis lengkung Garis lurus dan garis lengkung lagi teman-teman Seperti ini Kita mulai menulis huruf G di bawah ya teman-teman ya Kita beri jarak 2 kotak 2 kotak Oke Kita menulis sambil mengucap ya teman-teman ya 1, 2 G 1, 2 G 1, 2 G 1, 2 G Lagi nomor 2 1, 2 G 1, 2 G 1, 2 G 1, 2 G Ingat ya teman-teman ya Huruf G terdiri dari garis lengkung dan garis lurus dilanjutkan dengan garis lengkung lagi teman-teman G 1, 2 G 1, 2 G Ini dia teman-teman Cara menulis huruf G Alhamdulillah teman-teman Menulis huruf G nya sudah selesai Seperti ini punya Bu Nafi Nah teman-teman Tugasnya teman-teman adalah Menulis huruf G di rumah bersama ayah bunda Hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke bu guru ya teman-teman Bu guru tunggu Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya teman-teman Tetap semangat ya teman-teman Dan jangan lupa jaga kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh